Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Altri Udah lama saya nge-update video mengenai masalah monet sesi channel youtube ya Karena beberapa hari yang lalu saya masih lecar di kota Padang Jadi baru sempat upload video terbaru hari ini Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis ya Oke kita langsung saja bahas satu persatu masalah monetisasi channel youtube ini Yang pertama banyak teman-teman yang wajib ke pertanyaan Masalah lamanya peninjauan ya dari tim youtube Nah pertama saya jelaskan kembali bahwa peninjauan itu dilakukan oleh manusia Oleh tim youtube sendiri jadi bukan otomatis oleh sistem Nah jadi peninjauan benar-benar akan sangat selektif Diseleksi dengan ketat oleh tim youtube Jadi bagi channel-channel yang melanggar Jangan harap akan diterima ya Nah masalah yang muncul karena lamanya peninjauan Pertama karena teman-teman menghapus video Menghapus video yang mungkin saja memiliki banyak view Kemudian teman-teman tidak mengupload kembali video sebagai gantinya Nah ketika teman-teman melakukan hal itu Maka di sistem youtube memang masih terdeteksi waktu tonton Namun sebenarnya ketika dilihat secara langsung oleh tim youtube Kita akan kehilangan view atau kehilangan waktu tonton juga Nah jika teman-teman tidak upload video terbaru sebagai gantinya Maka waktu tonton yang 4000 jam itu akan turun secara terus menerus ya Karena hitungannya kan 12 bulan Nah jadi jika dalam sebulan saja teman-teman tidak upload video Maka waktu yang 4000 jam itu akan berkurang secara drastis Nah hal inilah yang membuat peninjauan menjadi lama Dan saya ingin kembali menghapus video itu tidak masalah ya Video yang melanggar hak cipta itu memang sebaiknya dihapus saja Namun teman-teman jangan lupa untuk upload video terbaru sebagai gantinya Nah itu saran saya yang pertama Seperti saya sarankan pada video sebelumnya Silahkan upload video berdurasi di atas 5 menit ya Kalau bisa di atas 10 menit lah ya Dan upload secara rutin minimal 1x3 hari ya Sekali 3 hari kita upload video secara rutin Nah oke masalah yang kedua Lamanya peninjauan karena teman-teman itu Tidak menghapus video yang melanggar hak cipta Nah memang di beberapa channel ya Ada video-video yang melanggar hak cipta Namun tidak ada peringatan dari Youtube Atau tanda dari Youtube yang menandakan bahwa video itu bermasalah Nah ketika kita buka channel ya Kita lihat video itu tidak ada tanda bahwa itu melanggar Atau copyright atau duplikasi dan lain sebagainya Namun kita tetap sejari tolak ya Saya juga mengalami hal seperti itu Nah sebenarnya itu teman-teman bisa pikirkan sendiri saja Jika konten itu bukan asli bikinan teman-teman Maka kemungkinan besar konten itulah yang melanggar kebijakan Walau tidak ada tanda-tanda di channel ya Sebaiknya hapus saja Demi lancarnya penerimaan oleh tim Youtube Nah setelah itu yang ketiga Bagi teman-teman yang lama masa peninjauan Pastikan subscriber teman-teman bukan berasal dari Sub4Sub ya Atau subscriber tool Dimana teman-teman saling berbagi subscribe Atau mensubscribe channel orang lain Mengharapkan subscribe balik ya Atau dengan sengaja membuat akun palsu untuk subscribe Atau menggunakan alat subscribe tool namanya Agar segera mencapai 1000 subscriber Maka hal itu akan menyebabkan channel teman-teman Tidak akan diterima oleh tim Youtube Jadi jangan lakukan hal demikian Karena percuma saja Sudah capek-capek bikin akun palsu Atau meminta subscribe pada orang lain Namun channel kita ditolak Dan selanjutnya Masalah Foto slide Banyak juga teman-teman yang bertanya Masalah foto slide ini Apakah itu diperbolehkan Berdasarkan pengalaman saya Dan saya juga pernah baca di Aturan Youtube Kalau tidak salah ya Membuat foto Video dari foto slide Dan dikasih musik Itu tidak akan diterima Monetisasi nya Karena saya pernah baca di Apa namanya Di aturan Youtube ya Jangan buat konten yang dibuat-buat Yang berdasarkan video Foto slide Apalagi foto itu memiliki hak cipta Apalagi musik yang teman-teman gunakan Musik berhak cipta Maka akan besar kemungkinan channel teman-teman Akan di Apa namanya Distrike oleh Youtube Bahkan mungkin saja sampai dibanet ya Jadi hati-hati untuk hal yang demikian Nah Itulah beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan Agar Cara teman-teman bisa diterima dengan cepat ya Teman-teman juga bisa menghubungi tim Youtube secara langsung Di lewat emailnya Teman-teman bisa buka di Apa namanya Di Di dashboard Youtube Dan lihat pada menu kirim pesan Jika channel teman-teman masih bisa kirim pesan secara langsung Maka akan tersedia tombol kirim email ya Atau jika tidak maka teman-teman bisa kirimkan lewat masukan Dan screenshot channelnya Dan ya mungkin itu dulu tips kita kali ini Saya belum sempat bikin video yang panjang ya kali ini Jadi dapat saya simpulkan ya Masalah monetasi yang lama ini Karena Yang pertama karena Teman-teman menghapus video dan tidak mengupload video baru sebagai gantinya Yang kedua karena Apa namanya Menggunakan Tool subscribe Apa namanya Sub for sub ya Atau subscriber tool Yang mana hal itu tidak diizinkan Atau tidak dibenarkan oleh Youtube ya Dan yang ketiga Teman-teman mengupload Foto slide sebagai konten video Dan Yang terakhir Teman-teman tidak upload lagi video secara rutin Nah Oke Bagi teman-teman yang masih dalam masa peninjauan Semoga segera diterima Dan jangan lupa untuk like video ini Dan share jika Berguna ya Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya Salam Youtubers Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!